Terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di Youtube RCTI Layal Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45, WIB hanya di RCTI. Terima kasih sayang, sekolahnya pintar ya. Sekolahnya pintar ya? Tidak apa-apa. Pintar. Sudah, pergi dulu ya. Cantik ya. Tidak. Tidak apa-apa. Tidak apa? Tidak apa-apa. Tidak apa? Gimana kamu? Hai, Al. Andin, ada di rumah? Ada, Hello. Gimana kondisi n Que Genge? Ya... Bentar lah. Cuman gak tau nanti. Mau masuk ke darah? Boleh. Andin tadi di ruang tamu. Saya panggil dulu ya. Al, gak usah, gak apa-apa. Nanti aku pengen ngobrolnya berduaan aja sama Andin, ya? Oke. Yaudah kalau mau berdua. Saya tinggal ke kantor, gak apa-apa kan? Ya, gak apa-apa kok. Sayang, biar kamu juga enak nanti ngomong sama Andin. Aku ke bengkel ya. Kalau udah selesai kamu kantorin aku. Aku jemput. Iya, mau hati-hati ya. Oh, Biji. Ini ngomong-ngomong kalau memang beneran Andin kena baby blues ya. Itu apa gak membahayakan Andin dan Askara ya? Ya... Bisa jadi bahaya buat si ibu dan si anak kalau. Hmm? Bahaya kenapa? Bahaya buat ibu sama si anak. Kenapa? Andin, gimana kalau kita ngobrolnya di kamar kamu atau di kamar Askara? Saya bareng kantor dulu ya. Ngobrol sama Michi dulu ya. Iya, iya mas. Nah, kembali kembali. Tidak. Tuhan ya, Michi. Ya. Tidak. Emang ada apa Michi, kamu mau ngomongin apa? Eh... Enggak, gapapa. Aku cuma pengen nengokin kamu sama Askara aja kok. Iya sekalian pengen ngobrolin soal parenting. Boleh ngobrol di kamar kamu atau di kamar Askara? Di kamar Askara aja. Boleh. Tidak. Yaudah. Mau, mau... Oh ternyata ada Kiki. Eh. Mami Michi. Mami Michi mau dipikinin minum apa? Eh... Air dingin aja boleh deh. Oke. Bentar ya, tanya. Makasih ya Ki. Di kamar Askara ya. Iya Mbak Andin. Kamarnya sekarang bagus nih. Tapi sekarang belum tidur di sini ya? Belum. Masih sama aku sama Mas Al. Kasian lah kalau dia di sini. Ini gak bisa ditinggal nih ya. Mbak Michi. Iya Ki. Ini Kiki bawa air putih dingin biar Mbak Michi seger. Gue repot-repot banget. Iya gak apa-apa. Makasih ya. Makasih ya. Sama-sama nanti kalau ada yang butuh lagi bilang ke Kiki ya Mbak ya. Iya. Makasih Ki. Iya. Kiki permisi ke belakang. Iya. Kau mau ngomong apa? Ya sebenernya aku pengen ngobrol soal parenting aja sih sama kamu Nin. Gimana Din sekarang? Rasanya udah ada Askara di deket kamu. Seneng. Seneng ya sayangnya. Cuma masih masih banyak waktu untuk menyesuaikan aku sama Askara aja. Apalagi lagi coba untuk bagi waktu. Makanya Rena akhir-akhir ini jadi seperti itu. Bukan maksudnya ingin beda-bedain. Cuma kan Askara emang lagi sangat butuh aku kan Michi. Ya wajar kok. Namanya juga masih bayi. Pastikan dia lebih bergantung sama ibunya. Iya sih. Cuma aku gak tau sih. Aku gak tau kenapa. Aku loh aku lagi bingung aja akhir-akhir ini. Apa yang aku lakuin salah ya sama anak-anak aku ya. Iya. Diung kenapa, Din? Gak tau. Aku akhir-akhir ini emang lagi... Lagi sering melo. Nungis terus. Melo kenapa? Gak tau. Gak tau. Apa capek kalian? Aku gak tau apa yang aku lakuin salah. Ya ini sama. Apa sayang? Nusuh ya? Nusuh ya? Boleh minta tolong nusuh apa ya? Oh, oke, oke. Iya, iya, selesai. Iya, iya, iya. Iya. Jadi maksudnya kamu tuh lebih sering ngerasa tertekan gitu? Iya. Apalagi akhir-akhir ini juga pastikan kurang tidur. Malah kadang-kadang Ascara juga lagi anteng. Aku nyakak bangun terus. Bangun, tidur, bangun, tidur. Pas bangun aku tiba-tibanya... Aku sedih. Aku nangis. Bukan karena Ascara ya? Tapi kadang-kadang karena Rena. Aku mikirin Rena. Apa Rena kurang kasih sayang dari aku ya? Ya? Dia kenapa... Kenapa kayak gitu ya, Rena ya? Aku loh. Aku jadi nyalain diri aku sendiri. Iya. Hei, Rena sayang. Cucu Oma. What's wrong? Kamu sakit? Nggak demam kok. Kamu kenapa sayang? Aku gak sakit kok, Oma. Aku cuma keingat Mama doang. Kira rumah kamu kenapa? Sekarang Mama lebih sering sama dede Ascara. Kalau aku lebih sering sama miski gigi dan hincus. Ketanya... Karena dede Ascara masih kecil ya, Oma. Hei, hei. Tuh pinter. Sayang. Betul kata kamu. Ascara kan masih bayi. Masih kecil. Masih belum bisa jalan. Masih belum bisa lari. Masih belum bisa ngomong. Baru bisa nangis aja. Ya, jadi Mama harus lebih sering ngebantuin Ascara. Kalau Reina kan sudah besar. Udah kakak. Udah mandiri. Udah pinter. Ya kan? Jadi kalau kamu mau minta tolong. Kamu bisa minta tolong sama suster Mirna. Atau Miss Kiki. Atau minta tolong sama Oma. Karena aku ada sembuh sekarang. Dan nanti kalau Ascara sudah besar. Mama udah gak terlalu sibuk dan repot. Dan Ascara juga nanti mainnya kan sama kakak Reina. Asik. Aku main sama Ascara. Iya dong pasti. Kan kamu kakaknya. Udah pinter. Udah mandiri. Udah besar. Gak boleh sedih-sedih lagi. Ya dong ya. Ya kan? Kan kamu sayang sama Mama. Sayang sama Papa. Sayang sama adik Ascara. Gak boleh sedih. Ya. Oh iya, Oma. Kemarin aku sama Papa. Surprise buat Mama. Kita bikin roti bakar. Oh bikin roti bakar buat Mama. Aduh kok emang gak dibikinin. Enak gak roti bakarnya? Enak. Ada rasa apa aja? Rasa strawberry ada? Ada. Rasa vanilla? Ada. Rasa coklat? Ada. Ada juga gula pasir yang putih-putih ada? Ada. Aduh pinter banget. Banyak banget tuh. Aduh Oma juga mau dong nanti dibikinin ya. Gugi tak. dorots maang�ak maang ya. Terima kasih area minggu'um. Jangan lupa Experimentku felalibabla.